Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Agos Transmission Indonesia. Pada episode spesial ini saya akan membahas tentang Psikotransmitter. Psiko berasal dari kata psikologi adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Sedangkan, Transmitter secara arti dan makna adalah pemancar atau pancaran. Psikotransmitter, ilmu komunikasi bawah sadar ilmiah 100% karena bersumber dari kekuatan pikiran, brain power, yang dimiliki semua orang. Anda betul-betul akan bisa mempengaruhi pikiran orang lain dari jarak jauh, sekalipun. Ingin menyampaikan sesuatu hanya dengan menggunakan media gelombang otak tanpa harus berkata-kata. Dengan ilmu psikotransmitter alias teknik komunikasi bawah sadar, Anda dapat melakukannya. Psikotransmitter merupakan ilmu komunikasi bawah sadar yang didasarkan pada konsep penggunaan gelombang otak untuk mempengaruhi gelombang otak lainnya pada frekuensi manapun. Pengguna harus terlebih dulu menyesuaikan gelombang otak menjadi alpha atau theta saat akan menggunakan teknik ini. Dengan bergantung pada konsep unconsius kolektif atau sinkronisasi pikiran bawah sadar, pernahkah Anda memikirkan seseorang tiba-tiba orang yang Anda pikirkan tersebut menelepon atau bertemu dengan Anda? Apakah ini kebetulan? Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kejadian seperti di atas umumnya terjadi secara tidak disengaja. Tapi bisakah disengaja? Bagaimana jika dengan sengaja kita bisa mempengaruhi pikiran orang lain? Apakah kemampuan semacam itu hanya ada dalam dongeng atau orang dimiliki oleh mereka yang punya indra ke-6 saja? Sebenarnya kita punya kemampuan berkomunikasi jarak jauh. Kita menyebutkannya sebagai telepati. Telepati dianggap ilmu gaib. Tapi itu dulu. Sekarang telepati dapat dijelaskan secara ilmiah. Dan hebatnya setiap orang dapat melakukannya. Tak harus punya indra ke-6. Brainwave. Bagaimana kita menjelaskan ini secara ilmiah? Ya sesungguhnya pikiran manusia saling terhubung melalui gelombang. Brainwave. Ilmu kedokteran Newton mengatakan tubuh manusia terdiri dari partikel yang tak terhubung dengan partikel lain. Jadi telepati itu tidak bisa dilakukan. Tapi ilmu kedokteran Einstein mengatakan tubuh manusia adalah energi. Telepati bisa dilakukan. Karena saya adalah energi. Anda adalah energi. Dan di antara Anda dan saya ada energi. Falsafah ilmu tenaga dalam mengatakan. Benda digerakkan oleh energi. Energi digerakkan oleh pikiran. Pikiran digerakkan oleh jiwa. Jiwa-jiwa digerakkan oleh hati. Bukan hanya jiwa yang bisa dipengaruhi, tapi benda juga. Ini disebut dengan psiko atau telekinesis. Cara kerja psikotransmitter. Cahaya jika difokuskan dengan loop akan menghasilkan membentuk api. Energi pikiran jika dipusatkan dalam satu titik akan mampu mempengaruhi pikiran orang. Sesungguhnya adalah konsentrasi pikiran yang ditujukan pada satu titik. Psiko-transmitter sangat berbahaya. Ilmu seperti pisau, bisa digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Dulu hipnosis dianggap ilmu gaib. Tapi sekarang, ilmu kedokteran mengakui hipnosis sebagai cara untuk menghilangkan atau menurunkan rasa sakit. Para prikiater dan psikolog menggunakan ilmu ini untuk mengatasi trauma, fobia dan penyakit fisik maupun psikis. Sesungguhnya gendam adalah hipnosis. Yang satu tradisional, yang satu modern. Tapi keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Yang satu model klinik, yang satu logika. Jika seseorang tidak ingin kena hipnosis atau guna-guna, maka ia seharusnya belajar teori hipnosis. Banyak orang yang mengatakan, seorang yang imannya tinggi tidak akan kena hipnosis. Faktanya bagaimana, justru orang yang patuh pada agama mudah dihipnosis. Mengapa? Karena orang yang patuh terhadap agama sesungguhnya orang yang husnuzon, berpikiran positif. Nah di sini kelamahannya, hipnosis justru mudah masuk pada orang yang baik dan husnuzon. Psikotransmitter tidak hanya bekerja dengan gelombang pikiran, tapi juga menggunakan hukum ketertarikan, the law of attraction, serta logika. Ia bekerja saat orang tertidur. Saat orang tertidur, pikiran bawah sadarnya terbuka, dan sadarnya tertutup. Ketika Anda tidur, pikiran seseorang masuk ke pikiran Anda tanpa Anda bisa melawannya. Dalam dunia sadar Anda bisa menolak orang yang menawarkan asuransi. SAR, sistem aktifation retikularnya, terbuka. Jika dalam sadar Anda tidak mau menerima informasi apapun sehingga Anda minim informasi terhadap produk asuransi, namun dalam tidur Anda tidak bisa menolak. Pentransmit dengan leluasa menjelaskan manfaat asuransi kepada Anda. Ketika Anda terbangun informasi sudah tersimpang di bawah sadar Anda. Ketika petugas asuransi datang, Anda terbuka dan bersedia masuk asuransi. Ginilah cara kerja psikotransmitter. Menembus pikiran bawah sadar. Tujuan psikotransmitter adalah baik. Yang baik tentu bukan ajaran setan. Karena niat Anda baik, bawah sadar orang yang ditransmit bisa menerimanya. Cara kerja psikotransmitter sesungguhnya hampir sama dengan hipnosis. Fokus mempengaruhi energi pikiran. Psikotransmitter adalah bagaimana kita fokus mengumpulkan energi pikiran untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Setiap manusia sesungguhnya memiliki kemampuan ini. Setiap orang pernah mengalami dejavu. Seolah-olah pernah bertemu atau berada di suatu tempat yang tidak asing tapi tidak tahu di mana. Setiap orang punya kemampuan mengetahui apa yang akan terjadi, sedang terjadi dan telah terjadi. Ilmu ESP, Extrasensory Perception, yang membahas antara lain ilmu telepati clairvoyance. Seperti mengetahui apa yang akan terjadi, telah terjadi, dan sedang terjadi. Telekinesis, psikokinesis, aurasik, teleportasi seperti OB, out of body experience, atau lepas raga. Dan fenomena seperti levitasi, memat channeling, komunikasi dengan raw mediumship. Lebih jauh lagi, orang barat telah melakukan eksperimen pengendalian pikiran jarak jauh seperti melakukan telepati bahkan pelet dengan menggunakan perantara komputer dan internet. Bayangkan kita bisa mempengaruhi pikiran yang dikirim bersamaan dengan gelombang elektromagnetik. Jadi Anda tidak bisa sembunyi dimanapun. Di masa depan akan diciptakan senjata yang bisa memusnahkan seseorang dengan menggunakan gelombang pikiran dan gelombang elektromagnetik. Jadi tidak perlu senjata, tak perlu membom suatu negara untuk menguasainya. Cukup mengirimkan gelombang perusak pikiran yang dapat mencari sasaran berdasarkan permintaan jika senjata ini dikuasai teroris, maka musnahlah umat manusia. Dari sisi teknologi, di zaman sekarang, dengan otak kita bisa mengendalikan komputer, atau suatu alat. Prinsip kerja mesin pembaca pikiran pada dasarnya sederhana. Ketika kita bicara, otak mengirimkan sinyal saraf ke tenggorokan dan otot di sekitar mulut. Meski hanya menggerakkan sedikit bagian otot, bicara sinyal ini bisa terbaca oleh alat khusus. Saintis menyebut sinyal ini sebagai sinyal subvokal, yang kemudian diterjemahkan menjadi ucapan melalui sintesizer atau untuk memberi perintah operasi. Mengembangkan sebuah sensor yang dapat mengukur sinyal subvokal yang terhubung dengan komputer yang dapat menginterpretasikannya menjadi kata atau frase. Ada perbedaan antara, berpikir dalam kata-kata, dan bicara subvokal. Bicara subvokal membutuhkan beberapa aktifasi otot bicara. Titik terang muncul dari penelitian tentang proses produksi bicara di otak yang dilakukan menemukan metode yang dapat mendeteksi dan memonitor sinyal di kortex otak yang terkait dengan produksi ucapan. Penelitian itu dipublikasikan dalam artikel, Audio Vocal Monitoring System Revealed by Muritem Activity. Mendeteksi frekuensi dan distribusi sinyal wicara yang berhubungan dengan otot mulut, baik ucapan nyata ataupun kata-kata yang hanya dipikirkan. Artinya, benar-benar bisa mendengarkan suara pikiran seseorang. Selain itu juga bisa mendeteksi sinyal tanggapan yang dipikirkan seseorang atas suatu ucapan. Merencanakan mesin pembaca pikiran ini akan berupa aplikasi ponsel pintar sehingga publik dengan mudah bisa memanfaatkannya. Alat ini menggunakan elektroencefalogram EEG untuk memindai sinyal otak saat seseorang memikirkan suatu untuk diucapkan. Pindahian itu kemudian diinterpretasikan oleh komputer dengan kecerdasan buatan. Teknologi ini memungkinkan orang cacat, yang kehilangan kemampuan komunikasi suara, untuk mendapatkan kemampuan itu sekali lagi. Bagaimana kalau teknologi ini digunakan untuk alat penyadapan? Dan mungkinkah dengan teknologi ini kita bisa menginflus sugesti dengan alat pada jarak yang berjauhan? Sebelum itu mari kita pahami tentang sugesti. Atau komender, kata suges dan sugestion dalam pengertian mendekati maknanya dalam percakapan sehari-hari. Kata saran, suges mengacu arti harfiah, memberi saran, kepada orang lain sementara sugesti, sugestion, mengacu kepada pikiran. Kajian Ilmiah Awal Tentang Hipnosis Hipnosis biasanya disebabkan oleh prosedur yang dikenal sebagai induksi hipnosis, yang umumnya terdiri dari rangkaian panjang instruksi awal dan sugesti. Sugesti hipnosis dapat disampaikan oleh seorang hipnotis di hadapan subjek, atau mungkin dilakukan sendiri oleh subjek, self-hipnosis. Penggunaan hipnosis untuk terapi disebut hipnoterapi, sedangkan penggunaannya sebagai bentuk hiburan bagi penonton dikenal sebagai stage hipnosis. Apa itu hipnosis? Dalam istilah yang paling sederhana, hipnosis adalah teknik relaksasi, di mana orang yang dihipnosis mengikuti langkah-langkah untuk mencapai tingkat konsentrasi dan relaksasi tinggi. Ini disebut keadaan hipnotis dan mirip dengan melamun, atau perasaan kehilangan jejak waktu yang Anda alami setelah mengemudi untuk waktu yang lama, yang disebut high-quay hipnosis. Dalam kondis di bawah hipnosis, sebenarnya, Anda tetap sadar dan terkendali, tapi Anda satai dan sangat fokus. Ini memungkinkan Anda untuk menghilangkan rangsangan di sekitar. Dalam kondisi ini, pikiran sangat responsif terhadap sugesti. Apa perbedaan hipnosis dan hipnotis? Sebagian besar orang, tidak dapat membedakan penggunaan kata, hipnosis dan hipnotis, dan menganggap bahwa keduanya sama. Bahkan sebagai malah menggunakan kata hipnotis untuk mengungkapkan hipnosis. Hipnotis digunakan untuk menyebutkan orang yang melakukan tindakan hipnosis. Pelaku yang melakukan tindakan untuk menghipnosis orang, disebut hipnotis. Analoginya, gitar sama dengan hipnosis. Dan tukang gitarnya, disebut gitaris sama dengan hipnotis. Piano itu adalah objeknya, dan pelaku yang bermain piano disebut pianis. Biola adalah alatnya, dan pelaku yang bermain biola disebut violinis atau di Indonesia disebut pediola. Sampai sini, saya harap sudah dapat difahami perbedaan antara hipnotis dan hipnosis. Bagaimana kalau diaplikasikan pada suatu alat dan sistematis. Misalnya untuk menyeting mindset atau mengomender seseorang secara permanen dengan membiasakannya pada sebuah sugesti. Dan sugesti itu kita aplikasikan dalam bentuk menu. Sebelum itu saya akan menjelaskan arti dan makna sebuah menu. Menu adalah daftar perintah-perintah suatu perangkat lunak program, yang pabila dieksekusi akan menjalankan suatu perintah tertentu dari aplikasi. Menu digunakan sebagai alternatif dari antarmuka baris perintah. Pilihan yang diberikan oleh menu dapat dipilih dengan menggunakan kursor atau antarmuka pengguna. Sedangkan, aplikasi berasal dari kata aplikation yang artinya penerapan, penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah program siap pakai yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju. Aplikasi bisa dikatakan suatu perangkat lunak yang siap pakai dengan menjalankan instruksi-instruksi dari pengguna. Puser, aplikasi banyak diciptakan untuk membantu berbagai keperluan. Seperti contoh, membuat laporan, percetakan dan lain-lain. Bagaimana kalau alat itu digunakan atau diprogram untuk penyugesti atau mengontrol orang lain. Dalam kasus ini, mungkin Anda pernah mendengar, seseorang menjadi korban hipnosis melalui telepon. Sehingga korban mengalami kerugian secara materi. Bagaimana kalau komunikasi dalam penyugestiannya kita aplikasikan pada bentuk pesan tulisan. Itu mungkin saja terjadi. Dan bagaimana kalau bentuk sugestinya kita aplikasikan lagi dalam bentuk menu. Komender sebuah sistem dalam perangkat lunak. Perlu Anda ketahui, sebuah sugesti bisa saja direncanakan aktivitasinya. Misalnya, saya menjadikan Anda sebuah objek hipnotis, sebagai alat mata-mata. Namun direncanakan sugesti komendernya aktif pabila Anda bertemu sebuah peristiwa tertentu saja. Misalnya saya komender bila Anda bertemu seseorang dengan ciri seperti yang saya instruksikan. Dan saat aktif sugesti tersebut. Secara refleks Anda menggunakan alat smartphone Anda untuk mengfoto apa yang Anda lihat. Untuk dipublikasikan lokasinya. Perasaan kenapa Anda tertarik dengan sesuatu itu. Untuk dipublikasikan. Yang padahal adalah sebuah sugesti yang tertanam namun Anda hanya menyadarinya sebagai pikiran yang Anda patut lakukan. Lalu bagaimana cara saya memprogram Anda untuk melakukan refleks tindakan secara terus-menerus. Sesuai instruksi yang saya aplikasikan sebagai alat penyadapan atau edukasi pola kesosialan. Yaitu dengan sistem menu. Segala visual dan pendengaran Anda bisa saja saya susupi sugesti. Misalnya membuat sebuah tampilan perangkat Anda. Dengan mengaturnya dalam sebuah instruksi. Yang secara sadar atau tidak sadar Anda akan refleks dan menjadi dominan. Dalam melakukan interaksi. Saya misalkan lagi. Dalam versi 1. Menu yang saya buat dominan komendernya akan lebih memungsikan otak kanan. Sehingga aktivitas Anda akan terbiasa dengan fungsi otak kanan. Sebagai potensi refleksnya. Untuk mengubah komender itu sebagai fungsi seperti yang saya mau. Bisa saja saya upgrade dengan versi 2. Sehingga pada menunya Anda lebih dominan menggunakan otak kiri dalam segala refleks aktivitas Anda. Dari kebiasaan itu. Memungkinkan saya mengatur pola pikir Anda dari sistematis. Misalnya dalam refleksi pemecahan suatu masalah. Dan jalan tindakan hasil olah pikir yang tersistemi. Sugesti berbasis aplikasi menu. Begitulah cara kerjamin kontrol secara medium alat dan pengaplikasian. Memungkinkan dipakai sebagai sarana cuci otak. Bila dengan pemblokadean informasi yang ditambahkan sugesti. Mungkin Anda mulai paham dengan yang saya maksud. Ya, penyadapan tidak hanya dilakukan kepada alat dengan alat. Namun kepada seseorang juga bisa. Secara sadar atau tidak sadar. Dan seseorang bisa saja dijadikan alat penyadapan. Bila benar-benar disistemkan dalam bentuk pengaplikasian sosial mindset. Psikotransmitter tidak hanya bisa dilakukan dengan penyugestiannya dari vibrasi pikiran tapi juga dengan pengkondisian seseorang. Bila Anda bisa membaca pikiran dari gerak tubuh, ekspresi bahkan vibrasi. Dengan penyugestian jauh lebih dalam Anda bisa mengetahui alam bawah sadar seseorang secara penuh bahkan kontrol refleks orang tersebut. Apalagi keahlian itu didukung alat canggih. Misalnya Anda bekerja sebagai penegah hukum atau seorang agen rahasia. Memungkinkan Anda menggali lebih dalam suatu informasi kejadian melalui penelusuran alam bawah sadar seseorang tersebut. Walau ia rahasiakan. Untuk menemukan dan memecahkan sebuah masalah. Dengan itu juga memungkinkan Anda menyadap data-data informasi bahkan menunggangi alam bawah sadar seseorang. Sehingga dengannya Anda bisa memperoleh suatu data informasi. Memperalat orang tersebut dengan sugesti. Pengkondisian situasi. Dan pembiasaan indranya dengan menu yang tersistemi. Saya contohkan dalam suatu kasus. Misalnya untuk menghapus ingatan traumatik pada seseorang bisa saja dengan penyugestian dan pengkondisian. Akan tetapi kalau digunakan untuk alat lain misalnya sebagai sarana pencucian otak. Menghapus segala ingatan ilmu bahkan informasi rahasia. Mungkin saja terjadi. Penyituasian dan pengkonsumsian kepada kesosialan bahkan indrawinya dengan sesuatu yang berakibat mengformat pikirannya. Psikotransmitter tidak hanya dapat dilakukan oleh orang kepada orang lain secara langsung. Melainkan secara tunda juga bisa terjadi misalnya lagi dengan pengaplikasian atau jejak rekam sebuah sugesti yang dapat diaplikasikan ke berbagai kondisi alat yang ditransmitkan kepada objek untuk dikomender. Namun semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Dalam mengolah SAR, sistem aktifation retikularnya, sebagai warning kita dalam pengontrolan kesadaran. Karena memungkinkan sugesti itu dapat ditolak, sebab sistem aktifation retikularnya lebih kuat. Yaitu dengan mengenali gejala-gejala proses sistematis penghipnotis tersebut. Terjaga dan waspada setiap saat. Jaga jarak dengan orang asing. Jangan melamun. Hindari sendirian di tempat sepi. Waspadai rasa kantuk, pusing, dan mual. Berdoa. Tidak bersikap panik. Tetap berkomunikasi dengan orang lain. Lebih bagus lagi kalau Anda memahami ilmu AMC, sebagai satu-satunya metode untuk mengenali, mengontrol ADN memaksimalkan pikiran. Karena dalam ilmu gendam atau hipnotis yang dipengaruhi adalah pikiran Anda, yang dimanipulasi adalah pikiran Anda. Sehingga jika Anda sudah memahami AMC maka Anda pasti tahu cara melawan hipnotis atau gendam. AMC adalah Alpamin Control. Yaitu kontrol vibrasi kesadaran Anda secara penuh. Tanpa adanya penyituasian sehingga sugesti bisa memasuki pikiran Anda. Demikianlah informasi dari saya semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf pabila ada kata atau kalimat pengucapan dan istilah yang saya gunakan tidak sesuai penggunaannya dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.